Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobatku semuanya Jumpa lagi di channel yang akhiri pemilih Yang membahas seputaran Perwarungan guys ya Oke guys Di video kali ini Saya akan mengulas Membahas Cara menentukan harga jual barang Di warung sembako ataupun warung kelontong Agar Warung kita tidak dicap Mahal oleh Para pelanggan dan Tidak juga kita menjual Dengan harga murah guys ya Untuk menentukan harga jual barang Kita harus mengecek Ke toko-toko terdekat Atau bisa kita juga Melihat Daptor-daptor harga di Sekitaran seperti Indomaret Agar cara jual barang kita itu Tidak mahal guys ya Jadi bisa kita menentukannya Dengan harga pasaran guys ya Biar tidak gagal paham Yuk simak terus Ulasannya Menentukan harga jual barang Di warung sembako Atau di warung kelontong Menentukan harga jual barang kita itu Kita harus Mengikuti harga pasaran guys ya Agar Di warung sembako kita itu Tidak dicap Oleh pelanggan itu Dicap Warung mahal guys ya Karena Berpotensi juga untuk Usaha kita Untuk mengembangkan usaha kita Agar Bisa berkembang Seperti itu guys ya Yang pertama itu Yalah saya kasih contoh Seperti santan karah ini Ini dengan bermodal Rp2.800 Jadi kita Jangan Mengambil keuntungan itu Di bawah 10% Gak mungkin juga Kita jual harga ini Rp3.000 Ya kita harus Ecer dengan harga Rp3.500 Seperti itu guys ya Dan seperti Sigi tiga biru ini Dengan bermodal Rp13.000 Jadi kita Menjual dengan harga Ecer itu Rp14.000 Per pack Satu kilogram Sigi tiga biru Terus Kecap manis PSP ini Dengan bermodal Rp11.000 Jadi Kita jual dengan harga Rp12.000 Per piece Ini Yang ukuran 520 ml Saya sarankan Untuk menjual barang itu Kita jangan Menjual dengan harga tinggi Ikut pasaran terus ya Kita harus Mengikut pasaran Dalam Hal ini Seperti Halnya Pasaran yang Sering naik turun Ialah Seperti Telur Seperti Telur ini Harga Untuk saat ini Harga Per Kiluan itu Dengan bermodal Rp23.000 Jadi kita bisa Ecer dengan harga Rp25.000 Per kilogram Jadi untuk Persatuan ini Kita bisa jual dengan Harga Rp2.000 Jadi Sewaktu-waktu Barang ini Turun Seumpama Harga telur ini Melanjak turun Dari harga modal Rp23.000 Sekarang ini Menjadi Rp22.000 Jangan kita Ngotot untuk bertahan Jadi kita harus Tetap ikut pasaran Kalau Harga pasaran turun Kita tetap ikut turun Seperti itu Kalau kita masih Ngotot dengan harga Lama Padahal harga baru Sudah turun Jadi itu Akan berdampak Buruk Untuk di warung Sepaku kita Dan seperti Gula pasir Gula kristal ini Untuk saat ini Harga modalnya Melambung tinggi Ini bermodalkan Sudah Rp15.200 Per kilogram Jadi untuk Eceran Untuk saat ini Kita jual dengan Harga Rp17.000 Per kilogram Seperti itu Halnya Soclean Dirtagen Seperti ini Ini bermodalkan Rp4.500 Bandrol ini Sudah tertera Rp5.000 Jadi kita Ikut harga ini Rp5.000 Jadi kita Mendapat keuntungan 10% Jadi Rp4.500 Kita jual dengan Rp5.000 Berarti mendapat Keuntungan Rp500 Per Sungkus ini Dalam halnya Saya kasih Untuk Satu produk Dari zinc ini Yang Isinya 12 Piece Satu ranceng ini Bermodalkan Rp5.000 Jadi kita Ecer Dengan harga Rp500 Kalau Kita Untuk Supaya Harga Barang kita Di warung Sepaku kita Kelihatan murah Ini satu ranceng ini Kita bisa jual Dengan harga Rp5.500 Agar Para pelanggan Menilai Warung Sepaku kita Barang-barangnya Kelihatan Lebih Murah Seperti Terus Perkopian Seperti Halnya Topkopi Jadi saya Kasih contoh Topkopi Susu ini Topkopi Susu ini Dengan Nomor Modal Satu Ranceng Itu Rp11.500 Rupiah Perencengnya Dengan Isi 12 Piece Kalau untuk Eceran Kita jual Dengan harga Rp1.500 Per saset Kalau kita Jual Perenceng Itu Kita bisa Jual Dengan harga Rp13.000 Jadi Kita Masih Mendapatkan Lebih dari 10% Agar Perputaran Itu Cepat Kita Jual Dengan Harga Rancengan Walaupun Keuntungnya Menipis Tapi Barang Kita Itu Cepat Berputar Seperti Seperti Halnya Juga Masako Penyedap Rasa Ini Ini Dengan Bermodalkan Perenceng Ini Rp4.500 Kalau kita Beli Karton Kalau kita Beli Rancengan Itu Sekitar Rp5.000 Untuk Saat ini Untuk Perkarton Itu Saya Dapat Bermodal Dapat Modalnya Harganya Rp4.500 Jadi Untuk Persasetnya Sudah Kita Tertera Disini Bisa Kita Jual Dengan Rp500 Persaset Jadi Kalau kita Barang Kita Cepat Mutar Agar Kelihatan Juga Barang Kita Kelihatan Murah Jadi Perenceng Ini Bisa Kita Jual Dengan Harga Rp5.000 Per Ranceng Yang Isinya 12 Dan Selanjutnya Itu Adalah Soclean Cair Deterjen Ini Dengan Bermodalnya Itu Rp10.000 Kalau Kita Beli Kartunan Itu Bermodalkan Rp9.600 Kalau Kita Beli Perenceng Ini Bermodalkan Rp10.000 Dan Kita Bisa Jual Dengan Harga Eceran Rp1.000 Dan Perenceng Itu Kita Bisa Jual Dengan Harga Rp11.000 Dan Selanjutnya Itu Perokokan Misalnya Perokokan Ini Seperti Saya Kasih Contoh Seperti Gudang Garam Surya Ini Yang 16 Kalau Perokokan Ini Kita Tidak Bisa Mengambil Dengan Keuntungan Besar Paling Kita Bisa Mengambil Keuntungan Sekitar 5-7% Keuntungannya Misalnya Rokokan Surya Ini Dengan Bermodal Harga Rp31.000 Jadi Kita Jual Dengan Ecer Rp33.000 Lanjutnya Itulah Seperti Kelistrikan Bola Lampu Ini Kita Bisa Mendapat Keuntungan Antara Kisaran 20% Hingga 30% Nah Saya Kasih Contoh Seperti Eko King Yang 5W Ini Dengan Bermodal Rp20.000 Per piece Jadi Harga Jualnya Itu Rp25.000 Jadi Kita Mendapat Keuntungan Itu Sekitar 25% Kena Kelistrikan Seperti Ini Barang Yang Juga Gak Seperti Setiap Hari Dibutuhkan Oleh Masyarakat Sewaktu Waktu Aja Seperti Itu Jadi Kita Bisa Mengambil Keuntungan Lebih Besar Dari Barang Barang Sembako Lainnya Seperti itu Selanjutnya Seperti Racun Bakar Racun Bakar Ini Saya Menyediakan Beberapa Produk Saja Jadi Saya Kasih Contoh Seperti Racun Nyamuk Kingkong Ini Ini Dengan Bermodalkan 4.300 Rupiah Per piece Jadi Kita Jual Dengan Harga 5.000 Rupiah Itu Mendapatkan Keuntungan Kisaran Lebih Dari 10% Hal Nya Juga Sabun Mencuci Piring Ini Seperti Saya Kasih Contoh Sunlight Ini Dengan Bermodal 1.700 Rupiah Per piece Ini Jadi Kita Tidak Bisa Menjual Harga Lebih Dari 2.000 Karena Sudah Tertera Di Bandara Tersebut Dari Pabrikan Jadi Kita Jual Dengan 2.000 Rupiah Per piece Dan Barat Supiah Jadi Kita Jual Dengan Harga 5.000 Rupiah Jadi Kita Mendapat Keuntungan Sekisaran 10% Seperti Itu Oke Guys Seperti Itu Cara Kita Menentukan Harga Jual Barang Untuk Eceran Di Warung Sembaku Kita Jangan Tentukan Harga Jual Dengan Semau Maunya Tentukan Harga Jual Barang Itu Menurut Pasaran Mengikuti Toko Terdekat Karena Untuk Harga Jual Barang Itu Berpotensi Berpengaruh Sangat Besar Untuk Warung Sepaku Kita Warung Sepaku Kelontong Kita Oke Sobatku Semuanya Demikian Ulasan Tentang Menentukan Harga Jual Barang Di Warung Sepaku Ataupun Warung Kelontong Semoga Video ini Bermanfaat Bagi Sobat Sobat Kusum Semuanya Semoga Usaha Sobat Sobat Kusum Semuanya Makin Lancar Dan Makin Sukses Untuk Kedepannya Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Najwa Terjemahan Selamat We